Tuhan bersamamu dan bersama Ruhmu, inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepada ibunya, mau apakah engkau dari aku, Ibu, saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, lakukanlah itu. Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu, Yesus telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak-Ibu, Saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama, melukiskan sebuah kondisi yang dialami oleh Yerusalem, kota suci, kota surga, tempat di mana kerajaan Allah itu tampak bagi dunia. Dia mengatakan bahawa, hai engkau, Yerusalem, engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Allah. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya itu juga terbukti di zaman ini. Berapa banyak orang datang bersiarah ke Yerusalem sebagai kota suci dan kota Tuhan. Terlepas dari aneka bentuk persoalan politik dan juga kepentingan ekonomi yang ada di sana, Yerusalem adalah simbol surga, kota Tuhan di dunia. Dan gereja adalah Yerusalem baru, kota Tuhan di dunia. Kalau mau menikmati kerajaan Allah di dunia, masuk saja ke gereja. Karena gereja adalah persekutuan umat Allah, tubuh mistik Kristus, baik roh kudus. Itulah definisi gereja menurut konsilifatikan kedua. Ketika Yerusalem menjadi gereja, pertanyaan untuk kita adalah masihkah kita gereja sebagai paroki dan sebagai umat bisa menjadi mahkota keagungan di tangan Allah? Ini sebuah pertanyaan yang sangat penting untuk kita refleksikan bersama. Masihkah kita sebagai anggota gereja, membuat gereja sebagai paroki dan sebagai umat Allah, mahkota keagungan Allah bagi dunia? Kemarin saya ditanyain oleh seorang pengecara, dia teman Hindu. Kita akrab sih kalau di medsos. Beberapa malam lalu, dia bertanya kepada saya, Romo mohon solusi. Bagaimana apa? Saya punya anak baru tamat SMA, sudah dibaptis di gereja. Kami orang tua tidak tahu. Saya bilang, di gereja mana itu? Kalau Katolik tidak mungkin begitu. Karena gereja Katolik tidak akan pernah mau dengan begitu gampang membaptis orang tanpa persetujuan orang tua. Ya cerita sampai di situ, masih ada banyak diskusi kita yang lain. Tapi dengan cerita ini yang saya mau katakan bahwa, itulah gereja Katolik, dan apa yang kita mau tampakan kepada dunia sebagai sebuah mahkota keagungan di tangan Allah. Mungkin ini sebuah pertandaan yang penting untuk kita melihat diri sebagai anggota gereja. Apa yang saya lakukan untuk gereja, supaya gereja ini tampak sebagai sebuah garam dan terang. Apakah saya menampakkan bajah konflik dan perselisihan di dalam gereja, sebagai bukti saya itu agung di tangan Allah? Saya pikir itu bukan. Dan tugas kita sebagai anggota gereja adalah menjaga image gereja ini untuk tetap tampak istimewa bagi dunia. Saya pikir di pelajaran agama ada itu ya Pak Wardiah. Bagaimana kita menampakkan dan memancarkan wajah Tuhan kepada dunia melalui gereja. Memancarkan wajah Kristus dalam bahasa Sinode. Maka tugas kita semua adalah menjaga image dan harga diri gereja untuk tidak dengan begitu mudah merusakkan citra gereja di depan publik. Di medsos atau di mana saja. Itu kalau kita bicara gereja sebagai sebuah persekutuan bersama. Tapi kalau kita bicara gereja sebagai pribadi di mana kita adalah anggota gereja, pertanyaan untuk diri kita masing-masing adalah apakah aku bisa menjadi mahkota keagungan di tangan Allah untuk menampakkan kemuliaan Allah kepada dunia. Bapak ibu saudara-saudari dalam hal inilah saya coba untuk mengajak kita memaknai bagaimana caranya agar kita dapat menjadi mahkota keagungan di tangan Allah bagi dunia. Jawabannya, hiduplah sebagai seorang pelayan. Jangan hidup sebagai seorang pekerja saja. Ada perbedaan yang sangat mendalam definisi antara pelayan dan pekerja. Pelayan terkait dengan buah dari roh. Kita melayani di gereja sebagai ekspresi buah dari roh. Karena roh, dalam roh, untuk roh. Dan kita melayani di dalam gereja itu buah dari sakramen yang kita terima karena di dalam setiap sakramen kita menerima anugerah roh kudus. Yang dalam bacaan kedua oleh santu Paulus kepada umat di Korintus dilukiskan sebagai ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan kita semua sudah dianugerahkan oleh roh kudus yang satu dan sama. Roh yang diurapi kepada kita saat kita dibaptis adalah roh yang satu dan sama. Roh yang kemudian juga diurapi di kepala kita waktu kita krisma juga adalah roh yang satu dan sama. Tetapi pelayanan kita berbeda-beda. Berbeda-beda karena apa? Sesuai dengan bakat, talenta, kemampuan dan profesi yang kita miliki. Saya membayangkan pada ini tahun lalu kita waktu ulang tahun gereja itu krisma itu berapa orang? 50. Kalau 60 orang itu bisa membuahkan roh, aduh jaya betul perroki negara kan? Tapi apa yang terjadi setelah orang terima krisma? Ya, Bapak Ibu cari masing-masing jawabannya. Bahkan orang tua, pendamping, wali pun menghilangkan roh. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Tapi saya kembali ke bagaimana hidup sebagai seorang pelayan tidak hanya sebagai seorang pekerja. Bapak Ibu, sebagai pekerja Anda hidup sesuai dengan mata pencaharian dan profesi dan pekerjaan Anda. Guru, karyawan, apapun pekerjaan Anda itu adalah mata pencaharian. Dan pekerjaan selalu mengandung upah. Anda bekerja dan Anda digaji. Itu pasti. Tapi Tuhan Anda dalam pekerjaan adalah bukan Tuhan yang sebenarnya. Tetapi bos Anda. Anda bisa mengalahkan rasa cinta kepada Tuhan. Itu lebih dari rasa cinta kepada bos kan? Kalau bos perintah, harus taat. Kalau bos suruh lembur, Anda harus lembur. Tapi kalau Tuhan dan gereja yang minta, bisa Anda lembur. Bisa Anda taat. Tapi saya hanya mau mengatakan bahwa kalau Anda hidup hanya berdasarkan pekerjaan, berarti Anda hidup tanpa roh. Karena ujung-ujungnya kan duit saja kan? Dan dicintai oleh bos. Menjadi anak buah yang disayangi bos. Saya pikir itu baik kok sebagai sebuah profesi. Tapi apakah tidak bisa kalau waktu Anda sebagian dipakai untuk pelayanan? Ketika Anda sudah bekerja di tempat kerja Anda, bisakah Anda membantu melayani gereja? Karena Bapak Ibu, Anda bekerja sebagai seorang pekerja, Anda terima gaji, itu selesai masalah. Tapi kalau Anda bekerja sebagai seorang pelayan, Anda tidak hanya dan memang tidak mendapatkan gaji, tetapi Anda mendapatkan rahmat. Rahmat jauh melampaui gaji. Gaji hanya salah satu bentuk rahmat. Itu yang perlu kita pikirkan. Bedanya bagaimana? Saya itu selalu diingatkan oleh bosnya Wayan, diterima ya, ketika ia mengatakan kepada Wayan dan anak buahnya, Yan, kita kerja di gereja itu untuk melayani ya, jadi tidak usah cari untung. Kita punya banyak pekerjaan di luar dan kita bisa cari untung di sana. Kita di gereja melayani untuk mendapatkan rahmat. Nanti proyek di luar baru kita cari rahmat. Makanya kenapa saya percayakan Wayan kerja proyek gereja? Karena itu pesan bosnya. Walaupun kemudian ada orang di dalam gereja merasa bahwa Wayan cari untung lagi. Tapi ya, itu kan orang punya persepsi. Tapi yang ingin saya katakan, bahwa kerja di gereja itu sebuah pelayanan karena desakan roh dan karena karya roh. Dan orang tidak akan mau mengabdi dan melayani di gereja kalau tidak ada roh yang menjadi spirit. Nah, sekarang saya tanya orang seperti Pak Dennis, Pak Wardi, Pak John, Pak Dal, Pak Steff, dan teman-teman yang rutin bertanggung jawab atas tugas Anda di dalam seksi-seksi di peruki. Anda tidak digajikan. Tapi kenapa Anda rela tinggalkan istri, anak, dan pekerjaan untuk melayani? Pasti Anda sudah tahu apa hasilnya. Mungkin tidak dapat uang, tapi Anda sehat, itu adalah sebuah rahmat terbesar. Mungkin Anda tidak langsung dikasih oleh uang, tapi ketika Anda kepepet, Tuhan mengirimkan orang yang pas untuk membantu Anda. Itulah rahmat dari pelayanan. Lebih besar daripada itu, efek dari pelayanan adalah nama kita terdaftar di surga. Ketika ada orang yang bertanya, Romo kenapa rajin sekali buat Misa begini dan begitu? Saya bilang, saya rajin untuk melayani dan berusaha berbuat baik itu bukan supaya dipuji oleh orang. Karena memang faktanya, sebaik apapun yang kita lakukan, kalau orang sudah tidak suka dan membenci tetap akan jadi tidak baik. Tapi kenapa kita terus melayani dan berbuat baik? Karena pesan Yesus. Karena itu kamu punya nama terdaftar di surga. Saya mau masuk surga itu saja. Supaya nama saya terdaftar di surga. Karena toh hidup ini akhirnya akan berakhir di dunia. Dan setelah berakhir, apakah kita masuk kantor bos? Dapat gaji dari bos untuk mengantar kita ke surga? Enggak. Pelayanan-pelayanan kita itulah yang menjamin kita masuk surga. Bapak-Ibu, saya rasa baik sekali ketika dalam Injil, penginjil melukiskan tentang fungsi pelayan. Coba kita cek baik-baik dalam Injil. Maria berpesan kepada pelayan-pelayan, kalau Yesus bilang apa kepada kamu, lakukanlah itu. Dan Yesus mengatakan kepada pelayan-pelayan, isilah tempayan itu dengan air. Pertanyaannya, kenapa mereka disebut pelayan? Bukan pekerja atau peramu saji di dalam pesta. Kenapa? Kata pelayan bukan hanya sekedar sebuah kata. Pelayan mengandung arti, mengabdi kepada orang banyak. Itu yang ditulis oleh Santu Paulus dalam bahasaan kedua. Bapak-Ibu bisa cek. Pelayanan dalam roh itu menyangkut kepentingan publik, kepentingan orang banyak. Anda bekerja, hanya Anda yang dapat gaji. Orang lain tidak dapat. Keluarga Anda sendiri nikmati, teman lain tidak dapat. Tapi kalau Anda melayani di gereja, jadi lektor, banyak orang yang dengar Anda membaca. Jadi prodiakon, banyak orang yang menerima Anda kasih bagi tubuh Kristus. Tim KPP, banyak keluarga yang Anda selamatkan. Kor, banyak orang yang mendengar Anda menyanyi, sampai mereka yang ikut live streaming. pelayanan di gereja membuat Anda besar dan agung. Jadi pelayanan di gereja sekecil apapun membuat Anda besar dan agung. Maka ketika ada kesempatan Anda dipercayakan untuk melayani di gereja, kenapa Anda tidak memakai kesempatan itu untuk menjadi tanda keagungan dan mahkota keagungan di tangan Allah. Anda menjadi pengurus KBG, pengurus lingkungan, menjadi DPP, prodiakon, mesdinar, lektor. Itu semua adalah pelayanan-pelayanan yang tampak sederhana, tapi efeknya sangat luas. Orang bisa menikmati pelayanan Anda. Saya sendiri kenapa kemudian juga rajin bisa live streaming, karena dengan cara itu saya hadir di mana-mana untuk membantu orang, melayani orang. Ketika kita tidak bisa sampai di hadapan mereka untuk membantu mereka, kita bisa melakukan dengan cara seperti ini. Ketika orang mungkin tidak ada waktu dan punya banyak waktu untuk bermain dengan medsos, kita masukkan ayat-ayat kitab suci di sana dalam status. Walau kemudian ada yang menganggap bahwa status-status itu hanya menjual ayat-ayat suci. Ya itu kan urusan orang. Tapi kan Tuhan tahu hati kita. Kita mau mewartakan sabda Tuhan di medsos dengan hidup yang konkret. Kan Tuhan melihat hati, orang lain melihat hanya di luar saja. Jadi kebahagiaan kita yang dapat, bukan orang yang menilai. Maka lagi-lagi Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk mari hidup sebagai tidak hanya seorang pekerja. Cobalah hidup sebagai seorang pelayan. Ketika kita melayani, Tuhan akan datang bekerja. Roh akan dikirim. Persis seperti Maria membantu Tuhan pesta yang kekurangan anggur di kanak. Kita tidak tahu apa hubungan mereka. Kita juga tidak tahu Maria nanti dapat apa dari keluarga itu. Tapi karena panggilan roh, roh yang menjivai Maria, ia merasa tergerak oleh belas kasih melihat mereka. Maka ia memberanikan diri untuk datang kepada Yesus dan mengatakan, Nah, mereka itu kekurangan anggur. Jadi Maria mau melayani mereka. Karena ini sebuah pelayanan Maria untuk publik, juga untuk kemuliaan Allah. Maka walaupun tampaknya Yesus kesal dan tidak menerima, akhirnya Yesus membuat juga kan. Yesus bilang apa? Ibu, engkau mau apa dari saya? Saatku belum tiba. Ini kan sebuah penolakan. Tapi karena ini pelayanan dan roh yang satu dan sama, roh yang ada di dalam diri Yesus, roh yang ada di dalam Maria, itu bersatu. Karena memang ada satu roh, punya karunia berbeda, maka itu yang membuat Yesus merasa, Aduh, Tidak mungkin saya tidak membantu pelayanan mama saya. Dan roh yang ada di dalam diri Maria, juga berkata kepada Yesus, Eh Yesus, ubah itu air menjadi anggur, kasihan mamamu. Dia sudah omong begitu di depan orang. Lalu, dalam sekejap, Yesus bilang kepada pelayan-pelayan, Eh, isi tempayan-tempayan itu dengan air. Lagi-lagi, Maria sebelumnya berpesan kepada pelayan-pelayan, kalau dia bilang apa, lakukanlah itu. Jadi, pelayan-pelayan, berarti mereka itu adalah orang yang bekerja karena kasih untuk Tuhan Pesta. Ketika kita bekerja sebagai pelayan, karena dengan dan untuk kasih, Tuhan akan selalu hadir di sana untuk membuat mujizat. Mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan membuat kita menjadi tanda dan mahkota keagungan di tangan Allah. Itulah yang terjadi dengan Maria. Ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, di bagian akhir Injil kita mendengar cerita, itu kemudian menjadi tanda pertama untuk Yesus menampakkan kemuliaannya kepada orang banyak. Dan itu adalah tanda juga untuk Bunda Maria. Kalau Bunda Maria berkenan di hati Allah dan Bunda Maria adalah tanda dan mahkota keagungan di tangan Allah. Kembali kembali ke diri kita masing-masing. Apakah kita bisa menjadi tanda keagungan dan mahkota kemuliaan Allah bagi sesama? Kenapa tidak? Ketika kita setia dalam pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh gereja. Jangan hanya fokus dan Anda bisa lembur dan habiskan banyak waktu untuk pekerjaan, untuk mengabdi kepada bos. Cobalah sedikit-sedikit waktumu dipakai untuk tugas pelayanan di dalam gereja, untuk Tuhan dan gereja. Semoga Tuhan memberkati.